Siapa disini yang pengen punya iPhone tapi duitnya cuma ada 6 jutaan? Tenang price book money-nya, sekarang iPhone udah gak semahal yang kalian bayangin kok. Dikana kan iPhone 15 udah rilis, makanya iPhone lainnya langsung pada turun harga sampai belasan juta. So, di video kali ini, Nidia mau kasih tau kamu deretan HP iPhone turun harga yang paling worth it kalian beli. Penasaran ada iPhone apa aja? Tonton video ini sampai habis ya! iPhone pertama yang lagi turun harga dan masuk ke dalam daftar paling worth it untuk dibeli di tahun ini adalah iPhone 13. Oke, Nidia akan memberikan alasan kenapa sih iPhone 13 jadi salah satu iPhone yang worth it untuk dibeli di tahun ini. Yang pertama adalah dari segi harganya. Waktu rilis, harga iPhone 13 berkisar sekitar 17 jutaan untuk varian yang 256GB. Tapi sekarang harganya udah turun 5,5 jutaan, menjadi 12,4 jutaan aja loh price book money-nya. Bahkan kalau kalian mau beli yang 128GB aja, harganya udah berkisar di 11,6 jutaan. Terus kenapa nggak iPhone 14, Nid? Kan secara seri lebih tinggi dibanding iPhone 13. Nah, ini yang menjadi alasan kedua. Kenapa iPhone 13 lebih worth it dari iPhone 14? Karena tidak ada perbedaan yang signifikan dari iPhone 13 ke iPhone 14. Masih pakai desain dan tipe layar yang sama, refresh rate juga sama-sama 60Hz. Selain tampilannya, chipset yang dipakai iPhone 13 juga sama dengan yang dipakai di iPhone 14. Sama-sama pakai Apple Bionic A15. Nah, kalau untuk perbedaannya di GPU core dan RAM-nya. Jadi si iPhone 13 hanya pakai 4 core dan iPhone 14 udah pakai 5 core. Kalau untuk RAM-nya, iPhone 13 hanya pakai RAM 4GB, sedangkan iPhone 14 sudah 6GB. Tapi ini, banyak reviewer juga yang mengatakan kalau perbedaan ini tidak terlalu kerasa. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, kayak main game, kerja, atau editing video pun, iPhone 13 masih layak banget buat dipakai, guys. Nah, kalau dibandingin sama Samsung Galaxy S23 pun, iPhone 13 masih unggul dalam pengujian Geekbench 6. Kelihatan dari hasilnya kalau iPhone 13 lebih tinggi ketimbang Samsung S23. Tapi kalau dalam pengujian 3D Mark Wildlife Extreme, Samsung Galaxy S23 lebih unggul ketimbang iPhone 13. Selain yang udah nih disampaikan sebelumnya, masih ada alasan lagi kenapa iPhone 13 jadi salah satu iPhone yang worth it untuk dibeli di tahun ini. Yaitu jaminan update OS yang masih bisa kalian dapat sampai 4-5 tahun ke depan. Serta bagian kamera yang udah lebih baik dari iPhone 12, malah diagung-agungkan. Soalnya punya mode cinematic. Eh, tapi yang pake nggak ngerti cara pakenya. Dan ada satu isu, ataupun rumor, yang bilang kalau iPhone 13 sering terjadi blank screen atau green screen waktu di iOS 16.2. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya di iOS 17 sekarang. Nah, buat kalian yang tertarik sama iPhone 13, harga dan spesifikasinya ada di scene berikut ya. Produk selanjutnya ada iPhone 14 Pro. Jadi buat kamu yang ternyata udah punya iPhone 13 terus mau upgrade, iPhone 14 Pro bisa jadi rekomendasi untuk kalian loh. Alasannya emang apa nih? Kok iPhone 14 Pro? Yang pertama sih gelas, spesifikasi yang cukup tinggi di harga yang masih cukup terjangkau. Sudah pake chipset Apple Bionic A16 dengan 5 core grafis, pasti bikin kamu pada betah pake iPhone 1 ini. Apalagi untuk versi yang 14 series. RAM-nya udah 6GB. Selain itu juga sudah menggunakan tipe layar LTPO Super Retina XDR OLED dengan refresh rate 120Hz. Nggak cuma itu aja, beresungannya. iPhone juga memberikan fitur terbaru yang ada pada layarnya, yang dinamakan Dynamic Island. Fitur ini menjadi perbedaan utama iPhone 14 series dengan iPhone sebelumnya. Tapi banyak yang bilang kalau iPhone 14 Pro boros ninit. Ya kalau menurutnya dia sendiri sih, setiap orang beda-beda. Karena penggunaan dari setiap orang pun beda kan? Tapi beberapa reviewer ataupun temen-temen yang bilang kalau mereka bisa bertahan 6-7 jam saat pake iPhone 14 Pro. Kebutuhannya mereka sih hanya dipake untuk social media yang singkat-singkat. Sama main game tipis-tipis. Kecuali kalau kamu ternyata emang kerjaannya full di social media. Kayak bikin konten TikTok atau Reels. Terus harus diedit pake HP juga. Atau live streaming mungkin. Nah itu mending ambil yang iPhone 14 Pro Max. Cuma harganya emang lebih mahal lagi. Nah ngomongin soal konten nih, ternyata foto dan video dari iPhone 14 Pro cukup bagus untuk digunakan buat bikin konten gitu guys. Karena iPhone 14 Pro memberikan hasil foto yang natural dan tidak berlebihan dalam penyetelan warna. Mode portretnya pun memberikan hasil yang cakep terutama pada 3x zoom. Serta juga ada mode sinematik yang bisa merekam 4K 30fps dan cukup memberikan kualitas gambar yang tajam. Setelah itu juga ada fitur 3D scanning dan autofocus di kamera selfie iPhone 14 Pro. Dan yang paling penting sih, harganya udah mengalami penurunan sekitar 3 jutaan. Saat awal rilis harganya Rp22.900.000 untuk varian yang 256GB. Sekarang harganya cuma Rp19.400.000 guys. Dan untuk spesifikasi ini singkatnya ada di scene berikut. Dan buat kamu yang pengen iPhone boba 3, tapi dengan harga yang masih terjangkau, kamu bisa pilih iPhone 12 Pro. Jadi pilihan kamu loh. Cuma nih dia mau disclaimer nih, kalau iPhone 12 Pro ini udah discontinue. Jadi kemungkinan banyak yang jual secondnya. Kalau beruntung sih bisa dapet yang baru dari sisa-sisa stok. Tapi kalau ada yang barunya pun, harganya akan lebih mahal dari iPhone 13 biasa. Kalau untuk harga yang second sih, sekarang di kisaran Rp8-10 jutaan yang ada di e-commerce. Kalau dari segi layar sih, iPhone 12 Pro punya layar 6,1 inci yang mirip kayak iPhone 13. Panel layarnya pun juga sama-sama pake Super Retina XDR OLED. Terkait performa, iPhone 12 Pro menggunakan chipset A14 Bionic, tapi udah memiliki RAM 6GB. Berbalik terbalik dengan iPhone 13 yang menggunakan chipset A15 Bionic, tapi hanya menggunakan RAM 4GB. Kedua perbedaan ini sih nggak signifikan. Jadi nggak terlalu kerasa saat digunakan sehari-hari. Dari segi baterai, tapi emang nih, dari segi baterai, iPhone 12 Pro cuma dibekali baterai 2815 mAh. Cuma walau begitu, banyak dilihat dari beberapa forum kalau screen on-nya itu di kisaran 5-6 jam. Masih terbilang cukup untuk digunakan untuk kebutuhan yang ringan. Kelebihannya lain dari iPhone yang embel-embel Pro, yang jelas pasti kameranya. Yang mana udah ada lensa telephoto dengan resolusi 12MP. Tapi kalau kita ngomong soal sensor, iPhone 13 punya sensor yang lebih besar ketimbang sensor yang digunakan iPhone 12 Pro. Terus berapa nih sekarang harganya? Sabar! Sekarang iPhone 12 Pro sedang mengalami penurunan harga sampai 6,1 jutaan. Saat dirilis, harganya 20,9 jutaan untuk varian 256GB. Sekarang harganya cuma 14,8 juta aja. Buat kamu yang tertarik, spesifikasi singkatnya ada di scene berikut ya. Selanjutnya ada iPhone 11. iPhone ini banyak banget peminatnya dan sering ditanyain di kolom komentar video Marzum Pricebook loh. Dan fun fact-nya, untuk kebutuhan live streaming TikTok Pricebook, kita pun pakai iPhone 11. Makanya nih dia mau rekomendasikan iPhone ini untuk kalian. Dan alasan pertama nih dia mau rekomendasiin iPhone 11 ini karena sekarang harganya udah turun drastis. Waktu akul perilisannya, iPhone 11 dijual di harga 14,1 jutaan untuk varian yang 128GB. Tapi sekarang turun harga sampai 5,8 jutaan. Jadi harganya cuma 8,3 jutaan aja guys. Untuk yang garansi, iBox. Tapi kalau kalian beli di iBox-nya langsung harganya 8,9 jutaan. iPhone 11 banyak jadi pilihan karena kameranya pun juga udah oke banget buat kebutuhan konten. Kita sebagai kreator pun juga masih nyaman dan cukup banget buat pakai iPhone 11 ini. Selain itu chipsetnya pun masih cukup mumpuni untuk dipakai di tahun 2023 guys. Soalnya banyak yang bilang kalau chipset A13 Bionic masih setara dengan Snapdragon 870. Bahkan dinilai lebih baik sama nano reviews guys. Selain itu iPhone 11 pun sering dibanding-bandingkan dengan Samsung Galaxy S21 juga. Padahal secara tahun perilisannya pun beda ya. Compare yang dilakukan terutama di bagian kameranya guys. Kalau dari hasil kameranya sih Samsung Galaxy S21 terlihat lebih warm. Sedangkan iPhone 11 warnanya lebih netral. Tapi keduanya semua sama punya ketajaman yang baik. Jadi detail objeknya sangat terlihat jelas. Jadi kalau kamu tertarik sama iPhone 11 ini berikut spesifikasi dan harganya ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir. Seperti biasa nih, ini dia mau ngingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Dan untuk rekomendasi iPhone paling murah karena udah turun sampai 11 juta tapi masih layak untuk dibeli. Yaitu iPhone XR. Pada saat awal rilis, smartphone ini dijual seharga 18,2 juta untuk varian 256GB-nya. Tapi karena sudah turun 11,3 juta, sekarang harganya cuma 6,9 jutaan untuk varian 256GB. Cuma sebelum alasan kenapa Nidya sarankan iPhone ini, Nidya juga mau bahas kekurangannya yang sering dialami sama para pengguna iPhone XR yang sudah pakai bertahun-tahun. Pertama, layarnya muncul shadow di pinggirnya. Padahal mereka bilang menggunakannya sudah cukup hati-hati, bahkan tidak pernah terjatuh. Lalu tidak ada mode kamera malam. Padahal saat ini sudah banyak loh dipakai di smartphone kelas 2 jutaan. Nah, alasan kenapa Nidya masih merekomendasikan iPhone ini, karena masih banyak yang bilang juga kalau iPhone XR masih cocok untuk jadi secondary phone. Sebenarnya kalau kebutuhan kalian untuk sosmap, chatting, atau sekedar main game tipis-tipis masih bisa kok guys. Tapi emang baterai dari iPhone XR ini nggak sebadak iPhone 11 ke atas. Terus banyak user iPhone XR juga yang bilang kalau iPhone-nya masih bisa diajak multitasking dengan lancar. Untuk kerjaan kerjaan yang sifatnya di handphone masih bisa berjalan dengan baik. Cuma emang agak kecil layarnya kalau buat ngerjain kerjaan di iPhone ini. Nah, makanya kalau kalian mau beli iPhone XR di tahun 2023, baiknya kalian jadikan iPhone ini jadi secondary phone. Atau setidaknya jangan dipakai yang terlalu ekstrim, kayak main Genshin Impact atau editing video. Pasti ngos-ngosan deh. Dan kalau kamu tertarik sama smartphone minimalis dari Apple ini, spesifikasi singkat dan harga terupdatenya ada di zain berikut ya. Sekalian Nidya pamit, ciao bela! Terima kasih telah menonton!